Intro Halo, Assalamualaikum kembali lagi di Matkim Perfat Kali ini kakak akan membahas kimia kembali kelas 11 semester 2 ya Kita akan membahas hidrolisis garam ya Oke, kita masuk ke uji kompetensi Kalian bisa buka buku Intan Perluaranya langsung saja Kita masuk ke soal nomor 1 Pasangan garam bersifat netral Oke, jika garam bersifat netral Maka garam itu gabungan dari apa deh? Gabungan dari basa kuat dan asam kuat Untuk penjelasan teorinya kalian bisa simak video kakak sebelumnya ya Basa kuat dan asam kuat Ya, kalian simak ya video kakak sebelumnya Nanti pasti kalian paham, silahkan kalian catat di buku kalian ya Agar bisa mengerjakan soal hidrolisis garam Ya, ini gabungan basa kuat dan asam kuat Ini betul Kita lihat NH4 plus dan CL min Ini gabungan dari basa lemah dan asam kuat Maka ini sifatnya garam Terhidrolisis parsial bersifat basa Na, SO4 Maka ini adalah garam netral Basa kuat, asam kuat ya Betul sekali Lanjut, kita masuk ke Na dan CO3 Ini berarti gabungan basa kuat dan asam lemah Maka sifat garam Terhidrolisis parsial basa Lalu kita cek CH3, COO, min dan K plus Ini gabungan asam lemah dan basa kuat Maka ini garam parsial sifatnya basa Oke, maka jawabannya adalah Satu dan tiga Kalian simak video Nah, teori ya Yang mbak sudah share Agar kalian lebih mengetahui Apa itu basa kuat, apa itu asam kuat Ya, apa itu basa lemah Siapa saja yang asam lemah Pasti kalian bisa Silahkan catatnya di buku tulis Kita lanjut ke soal nomor 2 Nah, ini juga ya perhitungannya ada ya Nah, kita ke soal nomor 2 Kita masuk ke teori perhitungannya Sebanyak NH4OH Saya tuliskan NH4OH 100 mili 0,2 M Direaksikan dengan H2SO4 100 mili 0,1 M Apabila nilai KB-nya diketahui Pertanyaannya tentukan pH campuran Oke, ini menghasilkan apa mbak? Dia menghasilkan NH4 2SO4 Dari mana mbak? Dari kayak gini ya guys NH4OH Itu terlihat menjadi Kok terpisah-pisah ngomongnya NH4 plus dan OH min Sedangkan H2SO4 itu H plus sama SO42 min OH dan H itu menghasilkan H2O NH4 plus dan SO42 min itu hasilnya ini Jadi kayak gini guys NH4 plus SO42 min itu kita silang ya Kalau mereaksikan kayak gini Ini satu Begitu ya Asal-muasalnya ya Ya, saya hapus dulu Kita setarakan terlebih dahulu N-nya 2 Sini NH4-nya Ini kita setarakan sini Kepisinya 2 Ya, Insya Allah sudah setara Kita buat mula-mula reaksi sisa Pada hidrolisis garam Itu syaratnya Baik basah Maupun asam Itu tidak ada yang sisa Dua-duanya habis Kita akan buktikan Ini adalah 20 milimol Rumus mol itu adalah M dikalikan V Lalu molnya asam sulfat Itu adalah 10 milimol Nah, terus siapa pembatasnya Dua-duanya habis Ini dong mbak yang molnya paling kecil Oke deh Kita akan buktikan ya Ini habis Biar habis kan Saya kurangi 10 ya Ini adalah mol pembatasnya Coba Kita mencari mol yang bereaksi Untuk amonium hidroksida Kita gunakan koefisien Jangan lupa ya Perbandingan koefisien Stoichiometri 2 Per Ini kan artinya 1 ya 1 Dikali dengan 10 Ya, kan jadinya min 20 Habis kan? Nah Berarti nanti molnya NH42 SO4 Berapa mbak? Kamu boleh pakai ini Boleh pakai ini Ya Misalkan saya pakai yang H2 SO4 Nah, berarti molnya NH42 SO4 Berapa mbak? 1 Dengan koefisiennya 1 ya 1 Per 1 Dikali 10 Nah, hanya bersisa garamnya Kalau pakai ini mbak Sama saya ya Kita bermain koefisien 1 Per 2 Dikali 20 Kan sama aja 10 Oke ya Ketemulah NH42 SO4 Itu sebesar 10 Minimol Nah, ini garam apa mbak? Ini adalah garam bersifat Apa di? Asam Betul banget Karena Garam ini Tersusun dari Basa lemah Dan asam kuat Ya Maka garam terhidrolisis Parsial bersifat asam Nah, apa rombusnya? Rumusnya kayak gini H plus sama dengan Akar KW per KB Dikali M plus Untuk teorinya Kalian bisa lihat ya Video kakak sebelum ini Oke ya Ya, KW-nya berapa mbak? KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14 Ini adalah tetapan ya KB-nya di soal ada 10 pangkat min 5 M plus-nya berapa? M plus itu dari mana sih mbak? Dari sini guys Cara cepatnya kayak gini Ini kan terion menjadi NH4 plus Dan SO4 2 min Kalian dikatakan M plus itu ini M plus-nya itu ada 2 Nah, kalau kalian ingin Ionin kayak gini Dia terion jadi apa mbak? 2 NH4 plus Dan SO4 2 min Nah, kita mencari M plus ini guys Ya Nah, kita mencari M ya Rumusnya M itu adalah Mol dibagi volume Jangan lupa Volumenya wajib volume total Karena garam ini adalah Hasil pencampuran NH4 OH sama asam sulfat Berarti volumenya 200 ml Ya Jawabannya adalah 0,05 M Itu untuk konsentrasi garamnya Kalau yang ditanya M plus-nya Maka kita bermain koefisien 2 Ini M plus ya M plus itu adanya konsentrasi kation Ini M plus ini Per 1 Ini koefisiennya 1 ya Dikali 0,05 Jawabannya 0,1 M Sampai sini paham? Mencari M plus? Ya Saya masukkan ya Ke perhitungan Apa saya masukkan di sini? 0,1 Atau 10 pangkat Min 1 Hilang Sini sisa min 4 Hilang Sini sisa min 10 Maka akar 1 x 10 pangkat min 5 Adalah 10 Eh sorry Akar 1 x 10 pangkat min 10 Itu adalah 1 x 10 pangkat min 5 Maka pH-nya ketemu 5 Ya 5 min log 1 Bagaimana teman? Paham ya? Kalian ulang lagi boleh? Agar lebih paham Nomor 3 Volume air yang dibutuhkan untuk melarukan 6,3 gram natrium sulfit Oke Diketahui Na2SO3 Ternyata 6,3 gram Apabila pH-nya adalah 10 Ternyata Ka-nya 1 x 10 pangkat min 7 MR-nya adalah 126 Pertanyaannya volume Nah berarti kita mencari apa dulu ya Dik? Kita akan mencari konsentrasi Ya Apa sih rumusnya? Gram Per MR Dikalikan 1000 Dibagi volume dalam bentuk mili Nah gramnya disoal Sudah ada Ya MR-nya ada Ya Kita masukkan 6,3 MR-nya itu 126 Dikalikan 1000 Volume nanti ditanyakan Nah konsentrasinya Konsentrasi garam kita belum ketemu Oke Nah sekarang kita akan cek terlebih dahulu Ini garam gabungan apa dengan apa ya Kita cek Per ion menjadi 2 Na plus Dan SO3 2 min Maka gabungan basa kuat dan asam lemah Ini basa kuat Ini asam lemah Nah maka ini garam terhidrolisis parsial bersifat basah Paham sampai sini? Iya Karena dia bersifat basah Maka nanti rumusnya OH-min sama dengan akar KW per KA dikali M-min Paham ya guys? Disoal diketahui PH-nya 10 Maka nanti POH-nya itu adalah 14 Dikurangi PH Sorry-sorry Ini PH Karena PH ditambah POH itu PKW ya PKW itu nilainya 14 14 kurangnya 10 itu 4 Nah POH-nya ketemu Maka OH-nya ketemu Begitu Mudah OH-nya saya letakkan di perhitungan ya 1 x 10 pangkat min 4 KW-nya itu 10 pangkat min 14 KA-nya diketahui di soal Nanti nilai M-minnya ketemu Ya Agar akarnya hilang Kedua ruas saya kuadratkan Maka 1 x 10 pangkat min 8 Dikali 1 x 10 pangkat min 7 Dibagi 10 pangkat min 14 Ketemulah nilai M-minnya 10 pangkat min 1 Ya Ini kan 8 tambah 7 kan Min 15 ya Min 15 dibagi min 14 Sisa min 1 Oke ya M-min itu yang mana mbak? M-min yang ini deh Kita masukkan ke sini Nah inilah M-min Ya Maka nilai M-min adalah 1 x 10 pangkat min 1 M-min itu artinya konsentrasi Untuk yang anion ini ya Berarti M garamnya berapa mbak? Kita bermain koefisien Ini kan kalau nggak ada angkanya Otomatis 1 ya Ini juga 1 Maka konsentrasi garamnya itu 1 x 1 dikali ini Maka konsentrasi garamnya itu sama ya Dengan konsentrasi M-minnya 1 x 10 pangkat min 1 Saya masukkan ke perhitungan ini Ya 1 x 10 pangkat min 1 Kita coba hitung ya dek ya 126 dikalikan 0,1 itu adalah 12,6 dikalikan V ya Sama dengan 6300 Maka nanti V-nya ketemu 6300 dibagi dengan 12,6 Jawabannya adalah 500 mili Begitu Ketemu deh Paham ya dek ya? Kita bisa lanjut? Ya Kita lanjut ke soal nomor 4 Apabila garam MI Mempunyai pH 5 pH 5 berarti garam itu Termasuk garam asam ya Ya Kalau misalkan garamnya asam Di soal diketahui KB ya Karena kalau garam asam itu rumus H plus Sama dengan akar KW per KB Dikali M plus Jadi kalau H plus Justru pakenya KB Kalau untuk hidrolisis garam ya Untuk hidrolisis garam pH-nya 5 Maka nanti H plus-nya 10 pangkat min 5 Ya KW-nya itu 10 pangkat min 14 Pokoknya kalian coba simak dahulu Teori yang kakak buat ya Jadi bisa untuk menjawab Soal-soal yang ada gitu ya KB-nya tidak tahu Nah M plus-nya berapa mbak? Kita tahu ya MI teriun menjadi apa? M plus dan I min Konsentrasi MI-nya Adalah 0,01M Berarti M plus-nya berapa? Nah sama-sama koefisinya 1 Ini kan 1 ya Maka 1 per 1 Dikali 0,01 Maka konsentrasi M plus-nya itu sama 0,01 Paham ya? Agar akarnya hilang Maka kedua ruang saya kuadratkan 1 kali 10 pangkat min 10 Dikalikan KB Ini saya kuadratkan Sama dengan 10 pangkat min 14 Dikalikan 10 pangkat min 2 Itu 10 pangkat min 16 Begitu ya Maka KB-nya ketemu 10 pangkat min 6 Begitu Jawabannya C Nomor 5 Sebanyak 100 ml KOH Saya buat di sini ya Ditambah dengan HCOOH Ini ada 100 ml 0,04M Direaksikan dengan HCOOH 100 ml 0,04M Sesuai persamaan Adakah HCOOH Sorry HCOOH H COOK Ditambah dengan Air Jika KA-nya 2 kali 10 pangkat min 4 Berapa pH-nya? Oke Ini kita cek dulu KOH itu basah kuat Kalian catat dulu ya Di teorinya ya Ini adalah asam lemah Garam gabungan basah kuat Dengan asam lemah Maka sifatnya apa? Sifatnya basah Pokoknya itu sifat garam Itu tergantung yang kuat yang mana Itu kalau parsial ya Nanti kan terbagi menjadi 4 Kalian simak dulu ya Jadi bisa untuk menjawab soal-soalnya Nah Ini berarti berapa mol? M dikalikan V ya Ini berarti 4 mmol Ini juga 4 mmol Iya Ini berarti kan habis ya Dua-duanya habis Maka nanti ini bersisa 4 mmol Ya Satu persatu dikali 4 Itu kan 4 ya Satu persatu dikali 4 Sama saja 4 ya Bersisa 4 mmol Garam bersifat basah Maka rumusnya OH- sama dengan akar KW per KA dikali N- Ya Akar KW KA-nya berapa? Oh KA-nya Dua kali 10 pangkat min 4 M-nya berapa? Nah ini ya Yang bagian garam Saya akan ionkan H, C, O, O, K Terion jadi apa deh? H, C, O, O, Min Dan K+, Nah Yang dimasuk dengan M- Itu ini M- Ya Kalau M+, Ya ini Gitu ya Kalian bisa ya Maksudnya ya Nah sekarang kita akan mencari konsentrasi garamnya dulu Nah apa rumusnya konsentrasi? Mol dibagi volume Ternyata molnya kan 4 Volumenya berapa? Ini adalah hasil pencampuran Maka volumenya jangan lupa kita jumlah Dua Satu Oke Empat dibagi dua Dua kali 10 pangkat min 2 ya M-nya berapa mbak? Kita lihat koefisiennya Bermain koefisien Maka nanti M- Sama dengan Satu Per Satu Dikali Dua kali 10 pangkat min 2 Inilah nilai M- Saya masukkan Ke perhitungan Dua kali 10 pangkat min 2 Hilang Hilang gitu kan Hilang Sisa min 2 Hilang Hilang Sisa min 12 Jadinya 10 pangkat min 6 Hati-hati Hati-hati Ini O-H-Min Maka urutannya P-O-H dulu Habis P-O-H baru ketemu P-H Kalau O-H-Min nya 10 pangkat min 6 Berarti P-O-H nya 6 gitu ya Atau 6 min log 1 Nah berarti P-H nya berapa Rumusnya P-H 14 dikurangi P-O-H 14 dikurangi 6 Kayak gitu ya Jawabannya 8 Atau 8 plus log 1 Ya Oke jawabannya D Saya bahas 5 soal terlebih dahulu ya Agar tidak terlalu panjang durasinya Semangat kembali video makin privat yang lainnya ya Soal sampai 10 Nanti insya Allah di part keduanya Oke ya Terima kasih ya Semoga sampai 5 ini kalian semuanya paham Dan bisa untuk tambahan kalian belajar Semangat Assalamualaikum Assalamualaikum